Kecamatan Arcamanik Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Rabu Pagi dalam kegiatan musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun. Menurut Camat Arcamanik Firmanugraha, musrenbang kali ini digelar untuk mendapatkan masukan hingga aspirasi dari stakeholder dan masyarakat tentang kebutuhan atas permasalahan di lingkungan masing-masing. Setelah diinventarisasi dari 4 kelurahan dan 53 RW di Arcamanik, setidaknya 300 usulan yang disusun skala prioritasnya menjadi 171 kegiatan untuk disampaikan dalam musrenbang tingkat kota. Program prioritas tersebut diantaranya pendidikan karena dari 3 kelurahan di Arcamanik, hanya satu yaitu Sukamiskin yang memiliki SMP Negeri. Kelurahan lainnya yaitu Cisaranten Kulon dan Cisaranten Endah pun mengharapkan hadirnya SMP Negeri agar mereka tidak kesulitan dengan adanya sistem zonasi. Selain itu, permasalahan banjir pun menjadi prioritas. Menurut Firman, ada 3 titik banjir tahunan di Arcamanik yaitu Cingisen, Bojongawi, dan Perluasan. Tak hanya itu, masalah air bersih, sampah, dan saluran air pun menjadi prioritas yang akan diajukan dalam musrenbang kota Bandung. Juga masalah saluran, di kita itu banyak sungai, sungai yang besar-besarnya, ukurannya, lebarnya 15 meter, 20 meter, dan pelumus sungai itu sangat tinggi selalu. Dan permasalahan sungai ini karena memang sungainya, kirmirnya sudah tua-tua, sehingga di kita itu rentan sekali terjadi longsoran, kirmir-kirmir sungai besar, karena banyak, mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi, itu setiap tahun biasanya ada yang namanya kebanjiran karena kirmir roboh, itu di kita sangat sering sekali. Oleh sebab itu, penguatan kirmir-kirmir, perbaikan kirmir-kirmir, ataupun mungkin normalisasi saluran, itu yang menjadi prioritas. Musrenbang ini dihadiri semua komponen perwakilan masyarakat, mulai dari RT, RW, Karang Taruna, MUI, Puskesmas, dan lain-lain. Selain itu, hadir pula setidaknya 15 hingga 20 OPD dari kota Bandung yang hadir untuk menyosialisasikan program mereka ke masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat pun dapat menyampaikan permasalahan kepada OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut.